bahan utamanya yaitu ini Misoa kebetulan ini punya merek ini lalu wortel daun bawang seledri tepung terigu protein sedang Hai dua butir telur dan ini lada bubuk sama ala bubuk Hai kaldu jamur atau ganti kaldu lain boleh juga jika suka lalu ini garam dan ini bumbu halusnya dipakai 4 siung bawang putih dan ini pakai kurang lebih enam siung tapi ini karena kecil jadi banyak dia nah itu aja boleh dihaluskan atau di jincang halus sama nanti air udah itu aja kita akan mulai akan mulai bismillah panaskan sedikit minyak saja menemis boleh dipakai margarin juga boleh tapi enggak wajib pakai minyak Hai tumbuh halus aku mau pakai ayam atau daging nanti dicincang halus pakai pisau aja akan tumis ke sini sampai kucing harum dan sedikit berubah warnanya ya sampai sedikit agak sokatan gitu biar aromanya bener-bener keluar kalau sudah kita Hai tambahkan daun bawang seledwi semua wortel langsung aja Hai kecil-kecil-kecil hai 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 karena punya nggak usah terlalu gede saya makan ini ada bubuk setengah sendok teh lalu kepala bubuk ini pakai seperempat sendok teh habis jamur setengah sendok teh tapi menuju garam kita boleh merasa dipakai segini aja dulu tengah sendok teh tapi lebih itu tak aduk dulu nanti kalau kurang kita mau garamnya maka dipakai kalau di jamur kan selamatkan ini buahnya potong-potong air kita biarkan mienya sampai ya enggak punya mie soa bisa ganti dengan alternatifnya bihun jagung bisa juga tunggu sampai mienya mengembang kelah mengembang mau ditambahkan tepung terigu untuk rekatnya jadi bagus nanti ke pas dipotong boleh skip yang nggak mau pakai ya jadi ini boleh juga enggak sih pilih pakai hendok kalau sudah kita matikan apinya akan ke wadah nanti wadahnya ini pakai taparwar aja jadi kalau yang kenapa kasih minyak sedikit atau margarin sedikit biar nggak lengket ini oleh sedikit untuk menjaga-jaga aja sih boleh loyang loyang kue atau apa kek serah yang ada aja di rumah masing-masing Hai kue isi sedikit minyak kuali ya coba separohnya kalau lebih nanti bisa itu adalah ini pas satu enak buat buka puasa pemirsa bisa padatkan biasanya kalau sedikit lebih enggak dingin itu dia gampang dipadatkan enggak dingin-dingin sih banget cuman asapnya udah nggak ada nah kita dinginkan sampai bener-bener dingin kalau pemirsa mau juga di kulkas bisa taruh ini kulkas biar cepat dingin gitu kita tunggu ya sampai dingin ini udah dingin dari kulkas jadi kita akan balik ya pakai ini kita balik begini tuh kita akan potong-potong sesuai selera nah untuk telurnya saya bisa kasih sedikit aja garam sedikit aja sama lada bubuk atau merica bubuk sedikit aja udah aduk putih sama kuningnya udah nyatu udah nah kalau pemirsa mau pakai ini juga boleh tepung karnir kalau mau kalau nggak punya ya pakai telur aja ya udah cukup jadi enggak wajib pakai ini jadi caranya tinggal ambil ini kita ceritin saya hidupin api ya buka ceritin disini boleh pakai sendok tak suka lah nggak punya ini nggak punya lah nah kalau mau masukin sini ini boleh aku langsung digoreng gitu ya nggak ini beginikan aja langsung kan kita akan goreng nah gitu nah begini yang ini pakai tarnir atau tepur roti yang ini hanya pakai telur nanti makannya pakai rawi tepur roti atau saus sambal boleh juga segitu aja semoga bermanfaat happy cooking jadi ya 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 ya